Ngomongin dua kata aja bisa jadi lucu ya Trick senior Kita lihat Viti Ya itu Ini dia Dua minggu sebelum saya berdiri disini Dua minggu yang lalu Saya baru dapet facebook Setelah berjuang sekian lama mengumpulkan duit Itu pun Loh jangan diketawakan Ini ironis Itu pun saya hanya bisa mendapatkan facebook second Oke Cak Wanpah Bismillahirrahmanirrahim Dek masih muda jangan ngomel aja zikir ya Aneh-aneh memang Saya Cak Lontong salam lemper Tepuk tangan buat komik-komik kita yang luar biasa Lengkap Selamat hari jadi Metro TV ke 13 Tetap yang terbaik Dan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik Karena kalau kita mengharap Metro TV menjadi lebih maju agak susah Anda tahu di depan itu sudah tanah milik orang Itu gak bisa maju Jadi yang terbaik lah Itu yang paling pas Kenapa bisa menjadi yang terbaik? Karena ada pembanding Kenapa saya dianggap ganteng? Karena ada anda yang jelek-jelek Anda juga Jangan GR Saya sekolah dulu gitu Kalau ulangan saya susah Saya berdoa Kalau nilai saya tidak terbaik Mudah-mudahan teman-teman saya yang pintar nilainya jelek-jelek Itu doa yang bisa saya lakukan Dan terkabul Teman saya yang pintar-pintar nilainya jelek-jelek Alhamdulillah saya lebih jelek Tapi itu gak masalah Karena saya punya prinsip Hari ini lebih baik dari hari kemarin Hari esok lebih baik dari hari ini Masalahnya hari ini hari apa? Itu yang menjadi masalah kita Jangan disepelekan Kenapa ada dulu Orang yang I hate Monday Saya tidak suka hari Senin Karena apa? Karena hari Senin setelah hari Minggu Coba kalau hari Senin setelah hari Selasa Mungkin orang seneng dengan hari Senin Jadi jangan benci hari Senin Bencilah hari Minggu Gara-gara Senin setelah Minggu Dia dibenci orang Senin Apa salahnya Senin? Anda harus mikir Jangan pernah lupa Laki-laki terutama Biasanya Laki-laki itu kalau punya istri Awalnya Sebelum sukses Istri ini dipaksa seperti sekretaris Dipaksa jadi sekretaris Suruhnya terjadwal Pengeluaran pemasukan dibaksa Tapi kalau sudah sukses Sekretaris yang dipaksa jadi istri Ini yang jangan terjadi pada Anda Jangan pernah terjadi pada Anda Karena saya ngalami itu Dan terakhir saya ingin katakan Survei yang saya lakukan Ternyata wanita itu Sebenarnya semua prinsipnya Mau dimadu Asal dia menjadi yang pertama Dan satu-satunya Itu syaratnya hanya itu Dan saya ingin berbagi tips dengan Anda Bagaimana membedakan madu yang asli Dan tidak Dengarkan Dengarkan Umum Anda sudah tahu Kalau madu asli itu Pentol korek dimasukkan Di jes kalau nyala Berarti dia asli Karena tidak dicampur air Itu satu Yang kedua Tuangkan di kertas Kalau dia tidak merembes Berarti madunya tidak dicampur air Yang ketiga Taruh Di tempat terbuka Kalau tidak ada semut Berarti dia asli Karena tidak dicampur gula Tapi yang paling akurat Madu itu asli atau enggak Bawa ke rumah Kalau istri marah besar Berarti itu madu asli Saya sudah buktikan Asli Istri saya marah besar Dan Anda berhadapan dengan orang Mudah-mudahan Anda bisa belajar dari saya Karena saya tidak bisa belajar dari Anda Saya Cak Lontong Salam Lember Ya itu tadi Tips memilih madu yang baik dan benar Dari Cak Lontong Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton